Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SDT Mable Channel referensi bagi para tukang Di video kali ini kita akan unboxing Dan nyobain produk baru lagi nih Dari Molar Produknya adalah Codeless Mini Chainsaw 12V Ya versi mini Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bahas yang mini Yang 20V dan yang ini tuh lebih mini lagi 12V Ya untuk harganya sendiri Ini tergolong terjangkau ya Ini saya dapatkan untuk unit only atau bertul Itu harganya 200 ribuan aja Dan untuk baterainya kita bisa pakai Baterai 12V yang seperti ini ya Ini seperti Baterai Borbor Cina pada umumnya Ya Lanjut kita bahas ke produknya Ya untuk keterangkannya sendiri disini tertera Molar Profesional Cordless Mini Chainsaw Dan untuk unitnya sendiri seperti ini Penampakannya imut-imut ya Dan disini ada beberapa spek Singkatnya baterainya 12V 4600RPM untuk putarannya Dan 32Nm itu untuk torsinya Dan panjang barnya itu 4 in ya Itu artinya untuk barnya Panjangnya sama dengan yang 20V sebelumnya Hanya aja dia baterainya aja yang lebih kecil Kalau yang sebelumnya 20V ini 12V Ya kita lihat aja nanti cocoknya kira-kira buat apa ya Oke Seperti itu aja ya Dan di bagian samping sini Sama tulisannya di bagian sini juga Kalau di samping sini ya juga sama Dan disini Wah tulisan apa ini Gak kebaca Nah untuk tipenya sendiri MLR CMC S12200U Oke ya seperti itu aja Langsung aja nih kita mau cek Kelengkapan-kelengkapannya Oke disini ada beberapa Kitab-kitabnya ya Ini ada buku petunjuk manualnya Dalam bahasa Inggris Selanjutnya ini ada buku petunjuk manual lagi Tapi bahasa Indonesia ya Udah mantap Udah ada bahasa Indonesia nya Selanjutnya ini ada kartu garansi Seperti ini Ini persyaratannya teman-teman bisa baca sendiri Di screenshot aja Dan ya ini ya untuk keterangan garansinya Seperti itu Oke lanjut kita lihat Ini ada unitnya Unitnya kita singkirkan dulu Dan untuk lengkapan lainnya Ini ada kunci L Kunci L ini biasanya untuk Pasang rantainya ya Dan ini tuh ada rantainya sendiri Seperti ini Seperempat Empat In Dua puluh delapan Ya habis ya Sekarang Kita singkirkan dulu untuk boxnya Kita lanjut bahas ke unitnya Unitnya seperti ini nih Asik sih Simple Mungkin untuk Ranting-ranting ya Yang agak-agak gede Oke lah Ya nanti kita cek aja Dari build quality nya sendiri Kalau saya perhatikan Ya ada kemajuan ya Lebih rapi Finishing nya bagus Dan dari bahannya juga Ini tergolong solid Jauh lah Dengan yang molar yang Ya beberapa bulan yang lalu ya Bisa dibilang produk terbarunya ini Sudah sedikit mengalami Kemajuan Seperti itu Ya untuk spek singkatnya Disini tertera Molar Cordless Mini Chansel Poltase 12V Maximum torsi 32 Nm No load speed 4600 RPM Dan guide bar nya itu Panjangnya 4 in Ya Jadi ini panjang bar nya Sama-sama 4 in Seperti itu Ya untuk Fitur-fitur Fitur-fitur juga Ini udah aman ya Karena dia udah ada Safety nya disini Jadi triggernya ini Bisa kita tekan Apabila safety nya Udah kita pencet Nah safety button ini Kalau enggak Dia enggak akan mau Kepencet ya Jadi untuk Keamanannya ini Udah mantap Dan ini ada pelindungnya Di bagian atas Ada pad nya seperti ini Dia akan balik sendiri ya Dan ya Seperti itu aja Enggak ada yang bisa Kita bahas lebih lanjut Dan dia belum brushless motor ya Dia masih menggunakan Dinamo konvensional Seperti biasa itu 12V Ini ada spek lagi nih Kalau enggak salah Oh sama ya Tipe Oke saya mau tes Nyala dulu Kita masukin baterai nya Ya seperti itu Mantap ya Untuk nge-genggem nya itu Mantap Cukup ergonomis Kalau saya bilang Karena ini di bagian Handling nya ini Kecil ya Jadi kita nge-genggem nya itu Mantap Seperti ini Lebih kecil dari Bor Dan untuk Bobot nya juga Ini pas ya Enggak terlalu berat Dan enggak terlalu enteng juga Oke sekarang Saya akan coba Pasang rantai nya Untuk memasang rantai nya Ini harus kita buka Dan seperti biasa Ini untuk Kendorin Dan kencangin rantai nya Baru disini kita kunci Kita buka dulu Nah seperti ini ya Ini cup nya Cukup solid Dan ini untuk Gears nya di bagian dalam Kecil ya Kalau yang kemarin itu Seingat saya Sedikit lebih besar Ketimbang yang ini Mungkin karena ini 12V Jadi dia dikecilin Biar torsinya lebih gede Dan barnya sama ya Dengan yang Versi 20V nya Seperti itu Ya kita buka dulu Untuk rantai nya Rantai nya juga sama kok Sekarang udah banyak ya Yang jual spare part nya Kalau dulu Pertama-pertama Kemunculan Cansom ini Seperti ini Belum banyak spare part nya Tapi sekarang Udah Lumayan Meledak ya Di toko-toko online Jadi caranya Seperti ini Kita pasang Oh iya Untuk baterai nya Biar lebih aman ya Kita lepas aja dulu Walaupun ada safety nya Nah oke Seperti ini Tinggal kita tutup kembali Dan sebelum kita kunci Tentunya kita setel dulu Untuk rantai nya Dari sini ya Untuk tingkat ke Pencangannya Baru kita kunci Disini Oke Kita kasih baterai nya Dan tentunya kita harus Kasih pelumas dulu ya Pelumas nya bisa Oli apa gitu Terserah Ya kita tes nya lah Oke langsung aja Kita uji coba Bagaimana dengan Tenaganya Langsung aja Oke langsung kita coba ya Ini diameter kayu nya Sekitar 10 cm lah Sampai jumpa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu ya 10 cm diameter itu bisa dibilang adalah kapasitas maksimalnya kalau saya rasa ya karena lebih dari ini saya rasa tenaganya sudah kurang selamat menikmati nah oke ya jadi kalau kesimpulannya nih kalau dari saya ya ini untuk sekedar ya potong-potong dahan atau ranting ya pohon di pekarangan rumah atau di kebun saya rasa sudah cukup lah ya simpelnya itu dapat compactnya dapat dan ya kenyamanannya juga dapat karena menurut saya ini tuh tidak terlalu agresif oke ya sekian dulu pembahasannya semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati